Tembok Al-Burak Otoritas Israel kemarin meresmikan sebuah sinagog baru yang dibangun di bawah Tembok Al-Burak, atau yang disebut kaum Yahudi sebagai Tembok Barat, di Yerusalem Timur, Kompleks Masjidil Aqsa, Palestina. Yayasan warisan Tembok Barat dalam pernyataan resminya mengonfirmasi hal tersebut. Selama 12 tahun masa pembangunan, sinagog baru ini resmi dibuka pada Senin malam. Tulis yayasan tersebut sebagaimana dilansir dari Middle East Monitor. Dari foto yang diunggah ke media sosial, sinagog itu nampak didesain dengan seni tinggi yang memadukan antara ukiran dan pencahayaan tradisional dan modern. Hal itu membuktikan satu fakta bahwa Israel memiliki keleluasaan dalam membangun rumah ibadah Yahudi di tanah yang diakui PBB sebagai warisan umat Islam itu. Dalam beberapa tahun terakhir, institusi Islam Yerusalem Timur telah berulang kali memprotes penggalian tersebut. Menurut mereka, pembangunan sinagog di Kompleks Al-Aqsa merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan dipandang sebagai upaya pengusiran warga Palestina secara tersistematis dari rumah ibadah mereka. Tembok itu merupakan bagian dari warisan umat Islam dan akan tetap seperti itu hingga hari penghakiman, kiamat, nanti. Ucap Kepala Dewan Tinggi Islam Yerusalem Sheikh Rema Sabri. Badan kultural, sains, dan pendidikan PBB UNESCO pada tahun kemarin telah menetapkan bahwa Kompleks Masjid Al-Aqsa memiliki akar sejarah yang erat dan melekat dengan umat Islam. Sebaliknya, badan PBB menyatakan bangsa Yahudi tidak memiliki keterikatan yang kuat pada Kompleks Masjid Al-Aqsa, berikut warisan yang berada di dalamnya. Penjajah Israel tidak memiliki klaim terhadap warisan di Yerusalem. Sinagog baru ini pun tidak memiliki akar sejarah kebangsa Yahudi. Semua bangunan baru otorita, es Israel di Yerusalem ilegal dan tidak memiliki landasan sejarah yang kuat, tambah Sheikh Rema. Sejak tahun 2003, pemerintah Israel mendorong penduduk Israel untuk mendirikan hunian di sekitar halaman Masjid Al-Aqsa. Upaya ini diakini sebagai cara Israel untuk mengusir umat Islam dari Yerusalem. Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Sementara orang-orang Yahudi mempercayai ada sisa reruntuhan kuil Sulaiman di bawah Kompleks Masjid Al-Aqsa. Karena itu, bangsa Israel terus melakukan penggalian bawah tanah di wilayah yang diakini sebagai tanah suci itu.